Presiden Joko Widodo hari ini melakukan kunjungan pertamanya di Timor Leste. Kunjungan ini untuk meningkatkan kerjasama kedua negara dan menegaskan kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra utama pembangunan Timor Leste. Selasa pagi Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iryana Widodo tiba di Bandara Internasional Presiden Nicole Lobata Dili, Republik Demokratik Timor Leste. Gedat tangan Presiden disambut dengan upacara kehormatan yang dihadiri oleh Menteri Luar Negeri dan Menteri Dalam Negeri Timor Leste, Duta Besar Indonesia untuk Timor Leste dan beberapa pejabat terkait. Agenda pertama Presiden di Timor Leste adalah bertemu Presiden Timor Leste, Taur Matanrua, juga Perdana Menteri Maria D. Araujo. Beberapa permasalahan yang akan dibahas antara lain penguatan kerjasama perdagangan, investasi, energi, pembangunan infrastruktur, serta mempercepat penyelesaian isu perbatasan. Terima kasih telah menonton!